Kamar mandinya tuh ditutup Terus ada orang yang maksa keluar Tapi gak bisa Jadi kayak Kenceng banget itu Ada yang garuk-garuk jendela Waduh Kalian nanya gak itu dulunya apa gitu Tiba-tiba Ada rambut tuh Di sebelah Gue ngeliat diri gue lagi tidur Pas buka mata Ada handship guys Itu kayaknya menurut gue bukan handship Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Nightmareside Tasty Mystery Sebelum lanjut jangan lupa subscribe Share, like, dan komen Dan ingat jangan nonton Nightmareside Tasty Mystery ini Sendirian Dalam malam hari ini Kita ketemuan sama Geisha Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Udah gelap-gelap Udah horor-hororan Padahal Halloween udah lewat ya? Halloween udah lewat Tapi kalo di update Setiap saat Halloween Halloween Selamat datang di update Radio yang katanya Dinobatkan sebagai Kantor terseram Salah satu kantor terseram di Indonesia Masuk 10 besar lah Oh iya? Masuk 10 besar? Iya Dulu Ada kejadian sebenernya zaman dulu Waktu itu Geisha ngejam Jaman dulu banget Ya Foto Mesti inget ga sih? Foto di Waktu itu di siaran di depan Iya Di depan Waktu itu ngejam zaman dulu banget Foto dan itu dapet si Penampakan di foto itu Beneran? Iya Kita kalo baru tau ya Iya Waktu itu Yang keliatan apa? Si Merah Oh iya? Yang tadi aku bilang Ada fotonya? Masih ada fotonya Aduh itu siapa yang moto Tapi aku denger cerita itu Waktu itu Geisha ngejam Kayak abis closing Terus foto-fotonya 12 malem kan Kalau ngejam itu Iya 12 malem itu 12 malem selesai Foto ceritanya yaudahlah biasa aja Tapi ternyata besok-besoknya itu Lihatnya gini ada Wah Ada si Merah Dia ikutan foto Ikutan foto Dia ikutan foto Kenalan dulu gak mas? Ah mau ya Halo Wah gitu Follow selesai Halo Oke Sebelum lanjut kita cerita serem Geisha punya single baru Jodohnya adalah sabar Oke Ini tentang apa sih sabar ini? Sabar sebenernya Masih tentang cinta-cintaan ya Cinta-cintaan Tentang anak muda Mungkin lebih yang kayak Gue suka sama lo Tapi gue cuma bisa sabar doang nih Menunggu Cuma bisa menunggu sabar Sampai orang yang disukain tuh sadar gitu Oke Kayak gitu Kalau nungguin orang yang udah punya pacar Sampai putus itu Putus Relat juga sama lo gini Aduh bener banget Bisa juga Bisa juga Bisa Gue suka sama orang Orang ini punya pacar Sabarnya nungguinnya Sabar aja Sabar aja Dan lagu Sabar ini udah bisa kamu request di Arda Radio Dan yang pastinya MV nya juga udah ada ya MV nya juga udah ada MV nya udah ada bisa dilihat di Di Youtube Di Musika Studios Tinggal langsung cari aja Gisha sabar Nah itu jangan lupa di Like share sama comment juga Oke Masuk yang serem-serem Tadi di awal sempet Ngobrol juga Kalau ngomongin anak Benma Pasti banyak nih kejadian seremnya Iya Oke Siapa yang mau duluan cerita Siapa kejadian yang mana dulu nih Bebas Yang menurut Kalian tuh kayak Ini serem banget sih Oh Dulu tahun 2010 ya 2010 ya Eh 2007 yang waktu kita di Surabaya Oh iya Yang pintu dipukul-pukul itu Oh itu aku Dan coba diceritakan dulu Itu gue ngalamin itu Gimana Dan? Waktu itu kita Pro Apa? Manggung di Aku lupa kalau nggak Malang apa Surabaya Tapi nginepnya di Surabaya Itu acara Sendrenalin Rotur Oh Eh Sendrenalin Iya Sendrenalin Jadi kita nginep di Surabaya Dan waktu itu Itu karena kita band baru Posisinya Kita pakai bis Jadi band yang gede-gede Pakai pesawat kan Kita pakai bis Oh dan lu darat Iya lu darat Dari Jakarta Surabaya kan udah Dulu 12 jam ya Lebih lah Udah kecapean Kita nyampe di Surabaya itu Kalau nggak salah Jam 2an siang Jam 2an siang Nyampe di hotel Jadi hotelnya itu Bukan seperti hotel biasa Jadi kayak cluster Kayak satu rumah Yang satu rumah itu Dijadikan satu Jadi kayak apartemen lah Tapi rumah bentuknya Jadi satu rumah Dapat satu band Jadi karena udah kecapean Kita jalan udah berapa lama Kita masuk Makan Mungkin kayaknya nggak Permisi juga kita ya Karena udah kecapean Masuk-masuk aja gitu ya Makan Terus aku sama Mas Opis Manager Mas Opis udah beres mandi Dia turun ke bawah Nunggu yang lain Yang promo itu siap-siap Jadi aku lagi nonton TV nih Sendirian nih Posisinya ini kasur TV di depan Sebelah kiri itu Kamar mandi Jadi lagi nonton TV Terus tiba-tiba Di kamar mandi itu kayak Yang terdengar Yang aku pikirkan itu adalah Kamar mandinya itu ditutup Terus ada orang yang maksa keluar Tapi nggak bisa Jadi kayak Kenceng banget itu Di kamar sebelahnya denger Sampai kedengeran keluar Sampai kedengeran Setelah beres itu Reflect kan Ah siapa sih Begitu ngeliat Pintu kamar mandinya kebuka Nggak ada orang sama sekali Wow Dan Oke Algo merinding Gue langsung nyalain pelan-pelan ke kamar naik Nggak lari nggak apa Tapi TV udah dibiarkan Datang Kenapa dah Nggak ada Dah Parah sih Dan malamnya kita diganggu semua Itu kejadiannya berarti belum malam ya Belum malam Itu posisinya maghrib Maghrib Tapi itu Di tempat yang kita nginat kan beda kamar ya Dia di sebelah Aku di sebelah Tapi kamar aku tuh digedor Dgedor juga Sama Maksudnya digedor Tapi orang kayak marah gitu loh Ya maksudnya kalau manajer Atau teman-teman yang pengen masuk Pasti gedornya Ya nggak salah Gak kasar Enggak kasar Gak kasar Gitu Gitu Terus Gua keluar Siapa sih gitu kan Ngeliat Nggak ada siapa-siapa Kirain masih mikir Dikerjain ya Masa itu iseng teman-teman Tapi waktu itu posisinya teman-teman tuh Semua itu kayak Maksudnya jarak Kalau mau ke sebelah pun juga lumayan lah jalan Iya jalan langsung sebelah gitu karena kepisah juga kelihatan kalau lari kita langsung buka kan Nah itu ya udahlah mikir masih mikir tuh kayak dikerjain terus temen-temen gue tuh drummer kan udahlah biarin aja katanya gitu tapi enggak lama kemudian digituin lagi di siapa nih karena ya ya di kamar itu kamar kita yang kamarnya sama aku sama an digedor lagi kayak orang marah gitu ya udah ya akhirnya kita cuekin aja udah ternyata dengar cerita dan ternyata dia digangguin di situ malam semalam itu digangguin semua kita iya kita dengan genderaan-gederaan yang sama beda-beda kalau nah itu kayak gitu kan kalau waktu itu momo dibawa katanya ada yang garuk-garuk jendela waduh kalian nanya gak itu dulunya apa gitu enggak sih tapi emang itu hotel katanya jarang rame jadi pada saat kita waktu itu kan ada bukan gesia doang ya ada banyak ben kan dapet itu langsung jadi rame tempatnya mungkin udah selama ini udah sepi udah nyaman woi rame apa ya rame apa ini ini biasa gue istirahat sini kenapa lu pada kesini ini keluar itu gua merinding banget jadi ini sebenarnya ceritanya itu waktu masih di pekan baru ya kita kan baru tuh anak-anak sebelum 2003-2004 itu kalau nggak salah kejadiannya itu waktu itu gua masih SMA ya SMA jadi kalau pulang sekolah tuh dulu gua mungkin jaman-jaman SMA tuh nggak langsung pulang nongkrong dulu di studio teman gitu kan studio teman biasanya itu nongkrong tuh sampai malam tuh sampai malam sampai sepi tuh studio orang udah pada pulang kita baru gua baru balik gitu ya udah jadi jarak studio ke rumah gua tuh lumayan jauh lah jaraknya gitu 15-15 menitan lah hampir 20 menit kalau naik motor nah daerah rumah gua tuh dulu tuh masih sepi banget tuh masih hutan-hutan gitu loh sekarang cuma jalan-jalan gedenya ke rumah dia tuh ngelewatin jalan sepi ya jalan sepi karena lintas truk juga kan emang jalurnya tuh sepi lah emang lewat truk doang yaudah gua pulang naik motor tuh kalau nggak salah jam 11an lah jam 11an naik motor pulang tuh masih masih biasa aja tuh biasa biasa-biasa gitu-gitu kan udah tuh sepi banget jalanan nah masuk tuh jadi mau masuk komplek rumah gua tuh ada kayak masuk jalan lagi itu masih jauh tuh ke dalam jadi kayak ada gapuranya gitu lah tapi itu masih hutan banget tuh masuk-masih hutan banget gua jalan nggak lama gua masuk dari gapura itu gua jalan berat ke motor gua wow berat gua masih kayak mikir wah ada apa ya ini ada nggak nanjak kayak jalannya ya nggak nanjak karena gini kalau kalau berasa bawa motor sendiri itu kan beda tuh berat-berat rasanya gimana kan tiba-tiba tuh kayak berat gitu kayak berasa lo itu bonceng orang ya gitu wah ini kenapa ya gue terus merinding tuh ke jalanan sepi lagi ya kan masih bawa motor nggak hilang-hilang tuh beratnya masih berasa nah jadi udah lewat lurus kan tiba-tiba ada di depan mesjid pas di depan mesjid maarah masuk ke rumah komplek rumah gua tuh ada mesjid ringan tuh tapi sempet positif tinggi nggak sempet positif tinggi nggak sempet positif tinggi mungkin ini rambut dari pohon hahaha atau mungkin rambutnya rambut saya kok tiba-tiba boderang kayak kena gitu loh kayak di berasa gitu gitu kayak udah mau itu gue besok aja demam gue besok aja itu sih yang menurut gue serem banget sih itu bonceng kuntilanak iya kayaknya iya sih tapi nggak sampai ngeliat nggak sampai ngeliat karena waktu posisinya itu udah berat gue nggak berani lihat ke belakang gue gue nggak berani lihat motor gue nggak ada spion motor hahaha wajib belum wajib nggak berani lihat ke belakang sama fokus gue tuh bingetnya tuh sampai di rumah cepat aja gitu pas mas jid udah enak lagi jadi berasa kayak normal lumayan lama tuh jaraknya tuh kayaknya ya kayaknya ajak keluarganya kan ada kanak-kanak yang ayo ayo ada online nih ayo 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 kita jalan besoknya demam tapi emang beberapa orang kalau abis ngeliat kayak gitu pasti langsung demam gitu kan iya langsung sakit langsung demam karena mungkin ada energi-energi yang dari kitanya kebawa sama mereka gitu kayaknya gitu sih waduh kalau lagi tur selain ke Surabaya ada lagi nggak tempat yang menurut kalian serem sih ada ada balikpapan apa banjarmasin ya day iya tapi jangan sebutin hotelnya iya iya nggak bisa sebutin nggak sebutin dan gue juga udah lupa lah hotelnya iya udah lupa iya adalah salah satu hotel ya iya iya banjarmasin banjarmasin jadi waktu itu kita memang lagi tur kegiatannya tuh lumayan lah jadi di hotel itu itu hotel udah lama juga ya daya hotel juga kan sekamar sama drummer gua ya eh jadi kita masuk hotel itu langsung dapat kamar itu tuh nah masuk kamar itu tuh kayak berasa tuh auranya udah beda auranya udah beda memang enggak seperti kayak lo biasa masuk kamar hotel kayak biasa aja kan itu beda gitu ya udah taruh tas tidur istirahat lah istirahat lo biasa kalau capek kan besok mungkin nggak langsung tidur mungkin langsung tapi kan sebelum tidur tuh kayak masih ngelamun ya ngelamun dulu masih sadarlah gitu tiba-tiba sebelah-sebelah drummer gua minta tolong oke dia ngegap apa minta ga minta tolong gitu tangannya tuh minta tolong 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 gitu gua pikir dia mimpi atau ngegigau gitu ngelindur 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 gitulah gitu kan gue cuekin gue cuekin ini minta tolong beneran tolong 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 gitu eh kenapa gua belum kenapa kenapa baru sadar gitu oke kenapa gua ketindih katanya gitu oke wah ucap gua bilang gitu baca doa sebelum tidur bilang kayak gitulah sama temen gua udah dia kayaknya mungkin kecapean mungkin shock juga kan udah sakit dia kira cuek itu tidur nggak lama kemudian gua itu dari ujung kaki sampai paha gua tuh berat banget tuh berasa ada yang dudukin berasa ada dudukin empat orang tuh dan gua nggak minta tolong ngomong karena gua sama sekali nggak bisa ngomong disitu sama sekali nggak bisa nggak bisa cuman gitu teman gua tidur nggak ada yang nolongin gua sama sekali nggak bisa minta tolong sama dia cuman ngelirik doang nggak bisa balikin badan tuh nggak bisa itu tuh bener-bener dibat di kaki gua sampai pahat itu emang bener kayak berasa ada yang dudukin duduk gitu tapi berat banget itu nggak ngeliat ke atas siapa yang dudukin nggak kelihatan nggak kelihatan gitu-gitu gua sampai hilang hilang tuh so lega udah gua bangunin temen gua kan bangunin-bangunan gua ketindih dia jadi berasa Oh ya udah pergi kamar ini nggak nggak bener telepon manajer gua kan Bang hidrot ke tolong ke kamar dong minta ganti kamar kita mau pindah kenapa katanya gitu kan kita dua kali ditini gitu sampai sampai kayaknya dia marah nih kita bilang kayak gitu kan pokoknya kita minta ke pindah kamar aja ganti kamar ya udah ganti kamar nah pindah kamar ke lantai berapa gitu ya udah pas masuk kamar tuh orangnya nggak seperti kamar yang sebelumnya enak tidur gitu nggak lama kemudian kita capek juga istirahat malamnya sebelum manggung ngobrol sama orang hotelnya ternyata itu di lantai itu di kamar itu memang sebenarnya ada penunggunya di kamar itu dan kita nggak dikasih tahu cuman di kamar itu doang itu bener-bener kayak Wah habis itu tapi kadang kita nggak tahu ya di saat kita lagi capek atau lagi kecapean banget itu apa ya energinya mungkin kita lagi lemah iya jadi setara sama mereka iya mereka sebenarnya energi mereka tuh kalau secara energi-energian gitu ya dia tuh lebih rendah dari kita kan jadi that's why kalau kita ketemu yang gitu-gitu biasanya abis kita ngapain kerja misalnya atau capek atau apa mau tidur pasti bersinggungan tuh energinya jadi kayak iya 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 bisa ngedenger dan lain-lain nah kayak gitu di Arden pernah tuh di ruangnya Mas Awan musik director deket ruang siaran sedikitlah kejadian itu habis sama soalnya kayak tindihan ada operator yang biasanya jaga malam dia lagi istirahat tidur tuh di dalam kamar kita nggak tahu kamar ini matiin terus anak-anaknya sekitar jam 2 pagi itu masih pada nongkrong di Arden tuh ya lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol main game abis gitu ngedenger suara gitu kan suara apaan tuh suara apaan tuh kayak orang nangis minta tolong kita itu suaranya dari ruangan Mas Awanin musik direktur kita kesana buka pintu gelapkan ada dia lagi tidur operator kita iya dia tapi suaranya cewek operator gue coba do apa suaranya cewek si Randi namanya dia akhirnya kita bangunin kan weh bangun randi langsung oh thank you banget thank you thank you thank you thank you thank you kenapa gue dari tadi minta tolong nggak ada yang nolongin iya bro emang seberat itu iya bro denger suara lu minta tolong tapi orang lain lo tau nggak apa yang gue rasain gue ngeliat diri gue lagi tidur dan di atas gue tuh ada cewek katanya terus gue ngumpet di deket meja gitu di masih di ruangan itu deket meja dia ngeliat dia lagi tidur ditindikin cewek terus dia minta tolong 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 akhirnya kita bangunin dia langsung kembali lagi kita sih emang sering ketindihan ya tapi nggak sampe ngeliat diri kita itu nanti kita lihat ruangannya tadi dulu ruangan Mas Awan, ruang musik direktur gitu itu ngeri tapi kalo kita manggung sih banyak sih emang biasa sih kita ngelamin seperti itu sih ya tindihan gitu ya tindihan ya capean juga tuh kan regina pernah nggak? wah regina sih untungnya aja gitu belum pernah ya belum pernah ya atau ada waktu kecil misalnya pernah ngalamin gimana ya? masa harus di steal disini? waaah ini siapa tau sensitif ini kalian terus masuk orang sensitif juga nggak sih? kalau aku ya coba nggak tau regina? regina nih nggak tau nih wah gimana ya? langsung buah gitu ya sebenernya apa ya kayak ya gitu kadang-kadang sih Kak jadi maksudnya nggak yang tapi misalnya kayak lagi ngapain gitu tiba-tiba kalo misalnya kayak gitu oh ada gitu cuma nggak yang all the time I can see them gitu bukan yang all the time gitu ngerasain 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 nggak? aku lebih nggak ngeliat bentuk ya? bentuk gitu ya jadi pernah nih yang sama Geisha di Papandayan di Papandayan di Papandayan di Papandayan di Papandayan di hotel yang bagus sebenernya cuma emang oh ini yang ada yang hotel bagus yang ada gunung yang ada gunungnya pokoknya di Papandayan deh seinget aku pokoknya daerah situ awal-awal dulu ya iya 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 acara tv lah cianjur cianjur ya? Ya acara TV kan yang pertama Regen Ya pokoknya aku inget aku kayaknya di deket Papan Dayan deh pokoknya Itu hotel bagus, bagus Tapi emang view kamar tuh emang Apa ya, ijo-ijo emang udah pohon-pohon Hutan Hutan gitu lebih ke hutan Udah tuh saat itu aku sekamar sama LO LO manager Dinda Oke Terus abis itu yaudah tuh si LO Kayaknya gabung kayaknya ke kamar kakak Iya Gabung, pokoknya gabung atau dia kemana gitu lah Ngobrol-ngobrol lah keluar aku kayak Ditawar dengan Regina, enggak kak aku mau tidur aja capek gitu kan Aku mau tidur aja Sendirian katanya Sendirian di kamar Udah tuh sendirian, ah udahlah tidur aja lah gitu kan main-main HP lalu lama ketiduran gitu Udah tuh sempet tidur Sempet tidur, terus tiba-tiba kebangun Pas kebangun gitu Buka mata, jadi ini dua twin bed gitu kan Ini aku disini, ini kosong lah Ini pintu disini Udah tuh Terus tiba-tiba kebangun Pas buka mata, ada hansip guys Ada hansip Bapak-bapak hansip depan pintu kayak gini Terus gue kayak, yaudah berdoa saat itu Bajunya baju hansip? Hansip literally hansip Bapak-bapak hansip di depan pintu Yang kayak gini Yang kayak gini Tapi gak ngeliat aku, dia cuma diem doang kayak gini kan Kayak gini Terus hansip Hansip di hotel loh Hansip di hotel loh Hansip ini Itu beneran, maksudnya hansip gue melihat yang kayak Wah pake topi yang ijo-ijo tuh pasti hansip ya Lunduk gitu ya Iya, iya hansip Yang ijo-ijo kan Iya hansip Hansip Gue masuk ke mata gue Hansip Gue langsung berdoa Langsung langsung Jadi, setelah Udah Udah Tinggal tidur lagi Udah gitu Udah Udah Nah aku tuh sering yang kayak gitu-gitu tuh Itu kayaknya menurut gue bukan hansip Aduh gue gak ngerti deh kak Tentara Jepang Hah? Bisa jadi? Iya Tentara Jepang Iya Tentara Jepang kan topi Topi Bajunya hijaunya kayak hijauhan sih memang Kalo jaman Tentara Jepang dulu Iya 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 bener-bener Bedirinya sih topi melayang guys ya Maksudnya Ini Tentara Jepang Ini Tentara Jepang Apa lagi nih Kina? Kesaat manisya nih Apa lagi nih? 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 Ada sekali nih Di Gunung Salak nih Wih itu Itu Lagi camping Lagi camping Tapi bukan sama Geisha sih Iya 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 Tapi ini serem sih Camping bukan di area camping Tiba-tiba on the spot aja Camping di Setiuk gitu Padahal masih apa Lalangnya tuh masih tinggi gitu Masih banyak Inilah gak tempat camping lah pokoknya Ya udah Dan itu jaraknya tuh sebenarnya itu Itu tuh masih di perkampungan Tapi udah di kaki Kaki Gunung Salak gitu lah Hampir di tengah lah Bikin kita Coba-coba cari spot lah Biasalah anak muda ya kan Yang bukan seharusnya area camping Kita camping disitu Udah tuh camping disana Minta tolong sama penduduk sana Maksudnya tuh Nanya sih sebenarnya Kita izin sebenarnya Kang Boleh gak camping disana? Gitu Oh disitu bukan tempat camping Katanya gitu Biasanya khusus ya Iya Tapi kalo Mau silahkan aja Tapi disitu area perkampungan Katanya gitu Karena kita pikir waktu itu dekat sungai ya Ya udah Ya udah lah Bisa camping Sambil denger suara alir sungai Gitu kan Ya udah lah Ya udah kalo mau sok silahkan Katanya gitu kan Ya udah Dia sampe bersihin Semuanya gitu-gitu kan Oh dibantuin Dibantuin Kita Ya udah kalo camping disini Nanti izin aja ya sama perkampungan disini Kalo mau minta kayu bakar Katanya gitu kan Dibilang aja gitu Ya udah Kita dirim tenda tuh sore Emang bener-bener itu tuh perkampungan Emang kayak perkampungan Gak ada orang gitu Sepi banget Oh tapi ada rumah Tapi ada rumah Tapi jaraknya tuh jauh-jauh lah gitu Memang sekali-sekali ada yang lewat Orang bawa kayu bakar gitu Malam lah nih tiba kan Itu bener-bener suasana malam Itu bener-bener serem banget Ya udah Jadi karena kita campingnya itu Butuh kayu bakar Karena memang suasananya itu Rau lah ya Bener-bener yang Mengerikan dan jauh gitu Menggelap mungkin ya Karena kita takut nanti ada binatang lah Aco atau apa Mesti harus apinya lah terus tuh gitu Ya udah Nah jam 2 Api kita tuh mati Udah bahan kayu bakar kita tuh udah habis Jam 2 minta cari pertolongan sama penduduk disitu Kan susah ya Gak mungkin kita datangin ke rumah gitu Jauh-jauh gitu kan Ya udah temen salah satu tuh Kayak kita cari kayu bakar aja yuk Cari yang maksudnya tuh cari yang ada-ada gitu loh Yang ada disana hunting Bawa pisau gitu-gitu Oke Yaudah Temen kita bertiga tuh Si Fahre Si Black Gua Itu belakangan Nah menjelang untuk dapat Menjelang untuk cari area kayu-kayu bakar itu Mesti harus kesana sih Mengelewati jembatan Nah jembatan Dan itu gelap banget sama sekali gak ada cahaya Itu jembatan gantung gitu? Iya jembatan gantung gitu Kayu masih Kan karena sungai kan Ada jembatan dari kayu gitu lah Dibikin sama penduduk situ Kalau malam gitu kan Kalau gak ada cahaya kan Cahaya itu dari langit ya Maksudnya itu kayak berasa Dari bulan Iya dari bulan ya Maksudnya itu berasa gitu ngeliat Agak masih ada keliatan gitu Di jembatan itu ada yang duduk Wow Ada yang duduk gitu Oke Terus yang teman yang di depan gua nanya Coba senter itu orang apa bukan gitu Nah teman yang pertama Udah lo gak usah takut Gak akan ganggu Kayak gitu kan Udah bismillah aja gak usah takut Gitu-gitu Gue ngeliat tuh Wah kayak gak bener nih gitu kan Belum di senter tuh Belum di senter Nah senter dulu, senter dulu Kata teman-teman gua kan Jangan di senter-senter tau orang keganggu Mana tau tuh orang Kata si teman gua itu kan Iya iya Tapi gak kayak orang gede Gede banget gitu Duduk disitu Kayak nongkrong gitu di jembatan Gak apa ya Gue Karena gua gak Karena gua merasa itu gak benar Gue bilang Jangan deh Gue bilang kayak gitu Kalau cari kayu bakar kayak gitu Mesti izin atau minta tolong lah gitu Ya udah Akhirnya teman gua Gak usah lah Kita cari aja Karena kita gak tau lagi minta tolong sama siapa gitu Yaudah kita cari Akhirnya teman gua yang berdua Itu tetap nyari Gue gak berani ikut Nah Karena gua takut kan Udah gua nunggu tuh di tenda sama anak-anak Nah teman gua tetap nyari tuh Tetap nyari gitu Lanjut Nah sesampainya disana Kata teman gua dicerita Yang si Fahri itu nyamperin si Orang yang duduk itu Ternyata yang disamparin itu tuh gak ada sama sekali Pas nyampe sana Tapi mendekati kesana masih ada Masih ada Masih ada Oke Sampai udah di kejembatan tuh gak ada Hilang Udah tuh Mereka kan mau balik lagi susah Mau teriak susah kan Dan pas itu Takut ketakutan mereka tuh Emang takut banget Akhirnya tuh kayu bakar Gak dapet Akhirnya mereka balik Udah kita gak ada api kan Akhirnya telpon tuh sama Nelfon Yang tadi Yang tadi Kang tolong Kang kita gak dapet kayu bakar Udah dateng Udah dateng Ternyata ada cerita Ternyata disitu tuh setiap malam Memang ada yang nongkrong Tapi penunggu disitu Wah Katanya gitu Ini jembatan itu ya Jembatan itu Lalu ngeliat tapi bentuknya masih siluet gitu Masih kayak gitu Tapi kayak orang Ada kepala Ada kepala Si gede jembatan Gantung kali ya Kan gede kan Iya Kan si mana si Pagi Nah Si gede jembatan Si Akang itu dateng kan Kita ngerasa kayak tenang ya Dengan suasana yang tadi sebelumnya Mencekam ya kan Spooky banget kan Si Akang itu cerita Dia bilang Nah A Katanya gitu Disini tuh ya Katanya tempat jatuh-jatuhnya Korban Sukhoi Aduh Gunung itu Iya Iya Jadi Itu tuh Kita ketemu tangan disitu Katanya gitu Waduh Disini Kita ketemu bandang Guys Wah disitu kita bener-bener Wah gila Kenapa gak bilang Ya kalau mau nenda disini kan saya bilang Ini kan bukan area camping Oh itu alasannya Tapi kalau mau silahkan katanya Dia juga gak mau nakut-nakutin juga kan Iya Karena si ada ini pengen Yaudah silahkan aja Katanya gitu Iya Iya Waduh Tapi dia bilang sih Tapi kan gak ngomong aneh-aneh kan Gak ngomong enggak sih Gap-apalah aja nemenin Kata gitu Iya Gua bilang Wah itu bener-bener Gua langsung pengen cepet pagi Cepet pagi Cepet pagi Cepet pagi Nah pas gua nunggu di tenda Itu kan suasana Gua takut kan Temen gua ngeliat gua pucat kan Temen-temen gua tuh pada kayak Lagi main Lagi kayak main games gitu lah Lagi nunggu gitu Nah dari sudut Deket sungai itu ada yang ngeliat gitu Katanya Ngeliatin matanya tuh keliatan gitu Merah gitu Wah gua langsung Sudah udah udah Gua gak berani Itu bener-bener takut sih gua Iya sih Itu bener-bener kayak Udah nunggu si temen gua balik Cerita kayak gitu Maka langsung nelfon si Akangnya dateng Pakai motor Wah gitu Gila sih itu Ngeri Ngeri Luar biasa Luar biasa Ini ya ternyata Banyak Pasti kalo dilanjutin pasti banyak Banyak Cerita-cerita Tapi itu Termasuk yang lumayan serem lah Yang luisi Serem Serem Udah ngomongin gunung Hutan Udah deh Apalagi ini bekas korban Ada bercatuhan disitu Udah Udah Wow Luar biasa Terima kasih banyak Gisha Terima kasih banyak Untuk berbagi pengalaman seremnya Dan yang pastinya Jangan lupa untuk request lagunya ya Yang baru sabar Ditonton juga video klubnya di Musica Studio Dan pastinya Jangan nonton Dan aku bisa tesi misteri ini Sendirian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih